ini bagaimana kita sepakat di awal itu untuk undang-undang 2020-2023 ini semua tenaga honorer harus diangkat menjadi P3K itu sepakat Pak itu kita jangan lupa ada rekamannya semua itu Pak kita sepakat dulu itu gak ada tes ketika dia yang tahir ini muncul dari saudara menteri akan diaudit oleh dengan BPKP mengenai keabsahannya gak perlu dites Pak nah sekarang sampai hari ini banyak tes-tes P3K Pak ya saya jadi bingung menjawab disana kok kami dites lagi Pak ini honorer Bapak bilang dulu tidak begini nah ini bagaimana saudara menteri mengenai ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera kepada kita semua Bapak-Ibu sekalian saudara menteri dan jajarannya hari ini kita mendapatkan BPKP ada tiga poin yang pertama menyangkut progres penyelesaian tenaga non-SN yaitu honorer dan sejenisnya yang kedua perkembangan pendataan non-SN dan penataan secara bertahap yang ketiga sekenyar penataan ya XTHK2 dan tenaga non-SN saudara menteri dan jajaran yang kami hormati ketika saya membaca tentang perkembangan pendataan non-SN dan penataan secara bertahap ya berasalkan SPTJM ya saudara menteri menyampaikan total 2.55.092 ini SPTJM pak SPTJM nah yang jadi masalah sesungguhnya saudara menteri ya SPTJM ini khususnya daerah ini tidak transparan pak kenapa tidak transparan ya ini saya nanti serahkan dataan ini banyak tenaga honorer ya ketika mereka minta supaya didaftarkan ya di daerah itu ya kepala daerah kepala dinas kalau macam tidak mau menaftarkan kalau ada surat pengangkatan dari tahun sekian sampai tahun sekian nah jadi artinya apa saudara menteri jangan terpaku dan BKN jangan terpaku kepada SPTJM ya inilah gunanya dengan apa namanya BPKP untuk melakukan awididata pak dari dulu saya sudah katakan bahwa sekarang ini kalau dulu ada mafia pertanahan ada mafia tenaga honorer ini fakta pak di lapangan yang berikutnya tentang aplikasi BKN saya tidak tahu apakah ini benar tapi saya kira mereka tidak bohong ketika mereka sudah masuk aplikasi BKN itu bisa tiba-tiba hilang pak di semua daerah begitu hilang pak datanya pak hilang datanya ini masih honorer belum lagi ASN yang sudah nyatakan calon ASN sudah nyatakan lulus tiba-tiba hilang pak saya punya data ini hilang kok bisa dinyatakan lulus mereka sudah dapat SMS terus muncul lagi pak ya muncul dinyatakan tidak lulus atau hilang pak datanya ini bagaimana ini bagaimana kan tidak mungkin di BKN itu ada via juga pak atau orang dicermati ini pak saudara menteri mencermati ini jangan saudara menteri kerja-kerja tapi di bawah itu kerja-kerja kerja tidak beres juga iya kan kan di bawah ini kan tidak dipanggil presiden yang dipanggil menteri nah bagaimana kalau surat itu masuk ke presiden dari masyarakat ini bagaimana saudara menteri mengenai ini iya kan belum lagi misalnya ini kan masih SPTJM 2.355.092 sesungguhnya yang tidak SPTJM itu lebih banyak pak ini bagaimana kita sepakat di awal itu ya untuk undang-undang 2020.023 ini ya semua tenaga honorer harus diangkat menjadi P3K itu sepakat pak itu kita jangan lupa ada rekamannya semua itu pak iya kan kita bagi dua kemarin ada P3K penuh waktu ada P3K paruh waktu nah honor ini kita sepakat dulu itu gak ada tes ketika dia yang tahir ini muncul saudara menteri akan diaudit oleh dengan BPKP mengenai apa nampaknya keabsahannya gak perlu dites pak nah sekarang sampai hari ini banyak tes tes P3K pak ya saya jadi bingung menjawab disana kok kami dites lagi pak ini honorer bapak bilang dulu tidak begini nah ini bagaimana saudara menteri mengenai ini ya kan dan ini semakin diperkuat ya dengan apa namanya skenario penataan XTHK2 dan tenaga non-SN ya di halaman 33 nanti bisa saudara menteri apa namanya lebih menegaskan ini ya di tanda panah 6 pengangkatan P3K alternatif metode seleksi maksudnya apa yang saudara menonton ya A seleksi P3K penuh waktu B pengalian status P3K paru waktu C metode lainnya ini maksudnya apa ini kan semua gak ada kepastian hukum pak kalau begini iya kan kita sudah sepakat dari awal dari berapa tahun lalu pak iya kan semenjak almarhum Pak Cahyokumolo kita sudah bicarakan ini iya kan maka tadi kalau mana-mana Pak Ketua mengatakan tentang Pak Alek mestinya beliau paling paham ini pak tiba-tiba beliau kalau istilah lagu sirna beliau itu pak hilang beliau gak tau dimana ini bagaimana pak coba saudara menteri ya nanti bisa menjelaskan maksudnya apa ya tanda panah 6 ini pengangkatan P3K titik 1 alternatif metode seleksi A seleksi P3K penuh waktu B pengalian status P3K paru waktu loh kok paru waktu kok masih ada tes-tes ini pak kalau tenaga honor masih dites sekarang dites loh mereka pak saya gak bisa jawab disana pak bapak bilang kemarin ada buktinya itu di youtube pak kok kami sekarang dites lagi nih iya kan kalau tadi saudara menteri mengatakan fresh graduate ini dulu selesaikan pak jadi kita gak mau munculkan masalah baru lagi pak ini masalah hidup anak istri kan begitu saudara menteri saya kayak sama tau lah beban menteri ini sangat berat sekarang ini pak sangat berat sekali pak menampung semua kan begitu iya kan tentang audit data verifikasi dan validasi data oleh BPKP dan BKN saudara menteri mengatakan anggaran ini bagaimana pak kalau kita sudah bicara anggaran BPKP tidak punya anggaran bagaimana solusinya nih padahal ini perlu untuk audit dalam rangka untuk ya apa namanya menghilangkan istilah istilah maka tenaga honorer pak ini kan nanti bisa deadlock juga ini BPKP tidak punya anggaran nah bagaimana solusinya nih pak saudara menteri ini ini udah kepala BKN belum sudah belum masih PLT terus nanti bisa dijawab ini pak masih banyak saudara menteri malah masalah ya tentang non ASN ini ya belum lagi Satpol BP itu bagaimana saudara menteri Kemenpan itu BKN harus jemput bola pak mengenai ini jangan ini selesai muncul lagi yang lain pak muncul lagi yang lain pak gak selesai-selesai ini urusannya belum lagi masalah guru yang selama ini banyak sekali tenaga kerja kesehatan tendik pak tenaga tenaga pendidikan bukan tenaga pendidik pak gitu ini tendik bagaimana tendik itu ribuan pak mereka juga honorer ya belum lagi para honorer yang dikejagung kepolisian dan intansi lainnya ini bagaimana komunikasi ya Kemenpan BKN jadi kita jangan membuat bermuatu juga mengenai ini pak ini mesti jelas pak dan aplikasi BKN itu sekali lagi tolong pak tolong ibu dikoreksi ya di smsnya mereka nyatakan lulus dan melengkapi satu dua ya kan tetapi ketika mereka masuk udah gak bisa nah ini bagaimana ini suara suara para tenaga honorer suara para tenaga calon ASN yang diantakan lulus tapi tak lolos kenapa gak lolos hilang datanya bu bu Imas ini bagaimana bu Imas kan paling ahli yang gini-gini iya kan gitu loh mestinya bu Imas saja jadi kepala BKNRI kalau saya pribadi karena beliau paling paham mengenai ini kasihlah kuota untuk perempuan juga pak menteri iya kan gitu loh ini teman-teman komisi dulu kalau telepon Imas ini sangat apa namanya welcome menjawab Pak Ketua iya kan ini gak ada KKN saudara menteri kita bicara yang fakta saja dan lainnya selamat menikmati selamat menikmati